Selamat malam untuk kita semua, baiklah di dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan soal untuk uji kompetensi 1 dimana untuk soal uji kompetensi 1 ini ada 3 soal masing-masing soal memiliki skor untuk soal nomor 1 skornya 15 kemudian soal 2 skornya 25 dan skor untuk nomor 3 25 juga nah terkait dengan soal tersebut soal nomor 1 ini seorang guru hendaknya memahami bahwa pembelajaran terpadu muncul atas 3 landasan filosofis diantaranya progresifisme, konstruktifisme, dan humanisme nah bagian yang ini merupakan pengantar dari soal nah sementara itu John D.W. dan John D.W. dan John D.W. dan John D.W. dan William James merupakan tokoh-tokoh yang berada di belakangnya yang berada di tokoh-tokoh terkaitnya filosofis progresifisme, kemudian konstruktifisme, dan humanisme nah yang diminta di dalam nomor 1 ini paparkanlah benang merah dari ketiga landasan tersebut sehingga mendorong lahirnya pembelajaran terpadu serta uraikan keterkaitan landasan tersebut terhadap kegiatan pembelajaran jadi kalau diskemakan jawabannya nanti masing-masing filosofis ini baik itu progresifisme, kemudian konstruktifisme, dan humanisme itu nanti dicari apa saja benang merah yang berhubungan dengan pembelajaran terpadu sehingga terjadinya dorongan lahirnya pembelajaran terpadu tersebut nah setelah kita menemukan masing-masing tentu nanti kita ikuti dengan urayan bagaimana keterkaitan atau hubungan landasan tersebut maksudnya yang terkait dengan filosofis ketiga ini terhadap kegiatan pembelajaran nah itu untuk nomor satu jadi kalau nomor satu ini kalau misalnya kita presentasikan jawabannya itu yang pertama progresifisme itu progresifisme ini nanti ada jawaban untuk menemukan benang merah sehingga lahirnya pembelajaran terpadu kemudian nanti diikuti dengan urayan bagaimana keterkaitannya dengan kegiatan pembelajaran kemudian yang kedua nanti kita temukan apa benang merah dari filosofis konstruktifisme setelah yang mendorong sehingga lahirnya pembelajaran terpadu nah kemudian diikuti dengan urayan bagaimana filosofis konstruktifisme ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang ketiga kita harus menemukan benang merah dari filosofis humanisme nah humanisme ini kita temukan benang merahnya sehingga lahirnya pembelajaran terpadu kemudian kita lanjutkan urayan bagaimana keterkaitannya dengan kegiatan pembelajaran nah itu yang soal nomor 1 dengan skor 15 kemudian yang kedua soal yang kedua ya ini keterampilan menjelaskan dan bertanya merupakan salah satu hal yang krusial dalam pembelajaran terpadu kenapa? alasannya adalah dalam pembelajaran terpadu siswa merupakan pusat ya pusat dalam proses pembelajaran jadi posisi guru itu hanya sebatas sebagai fasilitator bukan satu-satunya sumber informasi nah di sekolah ek ya ini permasalahan apa bentuk informasi yang diberikan atau sebuah cerita ya menyatakan bahwa di sekolah ek terdapat ada dua orang guru dengan karakteristik yang berbeda jadi dua orang guru ini ada guru A kemudian nanti ada guru B nah yang guru A ini yang merupakan pendidik pemula ya pemula atau pendidik pemula yang memahami teori pembelajaran dengan baik namun di saat diimplementasikan di kelas masih minim pengalaman kenapa? karena dia adalah pendidik mula nah sementara itu untuk guru B ini adalah guru senior nah guru senior yang kaya pengalaman tapi masih terpaku dengan pembelajaran satu arah ya nah yang ditanyakan disini adalah bagaimana kedua guru ini saling bekerja sama sehingga mampu menguasai dengan baik keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya dalam pembelajaran terpadu nah maka dari itu tagian yang pertama kita harus menyatakan bagaimana cara bekerja sama sehingga ya sehingga nanti pembelajaran yang dirancang itu mampu menguasai dengan baik keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu nah setelah kita mengumpulkan bagaimana kerjasamanya baru kemudian berikutnya kita berikan contoh ya bagaimana implementasi kedua keterampilan tersebut yaitu keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya nah untuk sumur itu maksud yang dimaksud di dalam soal nomor 2 dengan skor 25 sementara itu untuk soal nomor 3 soal nomor 3 ini redaksinya pengantar mewabahnya covid-19 di Indonesia mendorong pemerintah pusat daerah untuk mengeluarkan kebijakan kebijakan baru salah satunya menghentikan sementara pembelajaran tetap muka di sekolah dan mengalihkannya dengan learning form atau pembelajaran di rumah atau dengan teknik lain jadi teknik lain ini bisa diaksesikan juga tetap muka yang peserta didiknya masuk secara bergeliran nah yang diminta di dalam soal nomor 3 ini kita buatlah rancangan satu pembelajaran terpadu dengan memilih salah satu tema salah satu tema yang dimaksud disini adalah selain yang sudah diberikan di sebagai tugas tutorial baik itu yang yang ditentukan oleh tutor maupun yang kita pilih bersama carilah subtema yang lain nah kemudian setelah kita menentukan subtema yang lainnya itu kemudian nanti kita jabarkan melalui kegiatan pembelajaran serta kegiatan evaluasi atau penilaian karena untuk rancangan pembelajarannya seperti apa kemudian evaluasinya seperti apa yang mampu dilaksanakan secara mandiri oleh siswa nah oleh siswa yang berkolaborasi dengan orang tua nah pertimbangkan satuan pembelajaran terpadu tersebut atau RPP dengan mengadakan variasi dalam penggunaan media jadi di dalam jawab rancangan pembelajaran terpadunya itu atau RPP harus mempertimbangkan variasi penggunaan media sebagai bagian dari integrar dalam pembelajaran terpadu nah itu yang dimaksud dengan soal nomor tiga dan nanti silakan dikerjakan dengan baik untuk nomor tiga ini terdapat skor 25 maksimal nah itu bapak ibu sekalian mahasiswa UTI UBJ Jambi silakan kerjakan soal ini dengan baik terima kasih terima kasih